Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku kelas 8? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah SWT Pada pertemuan pertama ini di semester 1 Bung Feta akan menjelaskan Kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara Dan pandangan hidup bangsa Jadi kalau kelas 7 dulu kita mempelajari Kaitannya dengan perumusan Pancasila Nah pada pembelajaran di kelas 8 Kita akan mempelajari kaitannya dengan Pancasila Sebagai dasar negara, pengertiannya dan pandangan hidup bangsa Yang pertama yang harus kita ketahui adalah Pengertian dasar negara dulu Nah disini sudah kita tuliskan Kalau dasar berarti kaitannya dengan landasan Alas atau pokok pemikiran Jadi yang mendasari suatu negara membuat sebuah dasar negara Yang kedua kaitannya dengan negara Pengertiannya adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat Artinya berdaulat berarti memiliki kewenangan tertinggi suatu negara Dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tetip atas orang-orang di daerah tertentu Jadi kalau disebut negara harus memiliki beberapa unsur Unsur yang pertama bisa disebut sebagai negara adalah Yang kedua harus memiliki rakyat Jadi setelah ada rakyat Wilayahnya atau tempat tinggal rakyat tersebut Yang ketiga harus memiliki pemerintahan yang berdaulat Nah disini harus memiliki sistematika kaitannya dengan pemerintahan Lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif Maksud dari poin ketiga Yang terakhir bisa disebut sebagai negara adalah Apabila negara tersebut sudah diakui oleh negara lain Nah itu yang termasuk unsur-unsur terbentuknya sebuah negara Jadi kalau sudah meliputi empat poin tersebut Maka bisa disebut sebagai negara Selanjutnya Kalau tadi setiap kata dari dasar negara Sekarang pengertian dasar negara itu apa? Ada yang menyebutkan bahwasannya Dasar negara itu adalah suatu falsafah Yang dapat merangkum atau menyimpulkan kehidupan Dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka Jadi ketika sebuah negara memiliki dasar negara Maka kita-cita dalam membentukkan negara itu akan tercapai Yang kedua dasar negara merupakan fondasi Atau landasan yang kuat dan kokoh serta tahan Terhadap segala gangguan Terhadap gangguan hambatan maupun rintangan dari dalam negeri maupun luar negeri Nah gangguan disini bisa gangguan kaitannya dengan keamanan Atau gangguan kaitannya dengan kesehatan misalnya Nah sehingga bangunan gedung diatasnya dapat berdiri dengan kokoh dan kuat Jadi kalau misalnya kita ibaratkan sebuah rumah anak-anak Kalau rumahnya itu fondasinya kuat Maka rumah itu akan berdiri kokoh Tidak akan rubuh Sama halnya dengan sebuah negara Ketika kita membangun sebuah negara Fondasinya harus kuat Apakah fondasinya sama dengan rumah? Kaitannya dengan batu bu? Pasir misalnya? Tidak Tetapi kalau sebuah negara Fondasinya harus kuat itu adalah kaitannya dengan dasar negara Kaitannya dengan hukum yang berlaku dalam suatu negara tersebut Nah ada pun tujuan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara Menurut para pendiri negara Yang pertama kaitannya dengan yang disampaikan oleh Rajiman Widiodiningrat Nah ini adalah ketua BPUPKI Ketua yang merumuskan dasar negara Karena ketika mendirikan sebuah BPUPKI Tujuan utamanya adalah membuat atau merumuskan dasar negara Beliau menyampaikan pada hakikatnya Pancasila adalah sebagai dasar negara Jadi sebuah negara dasar negaranya Indonesia itu adalah Pancasila Ini yang disampaikan oleh Rajiman Yang selanjutnya ini yang disampaikan oleh perumus Pancasila Di sini ada Yamin, Supomo, maupun Soekarno Beliau menjelaskan sama dengan Rajiman Yakni dasar negara Indonesia Yang merdeka itu adalah Pancasila Ketika yang merumuskan itu adalah beliau Jadi ketika Indonesia merdeka itu kaitannya dengan rumusannya Pancasila karena sudah memiliki dasar negara Kalau dalam bahasa Sansekerta Pancasila itu memiliki dua arti Pancasila dan Sila Nah, kalau panca artinya lima Sila artinya dasar Kalau kita gabungkan Pancasila menurut bahasa Sansekerta adalah lima dasar Karena yang memakai Indonesia berarti lima dasar yang dipakai sebagai pedoman adalah Pancasila Pancasila juga terdapat dalam kitab Suta Soma yang dituliskan oleh Empu Tantular Yang diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang lima Yakni Pancasila Kerama Yaitu tidak boleh melakukan kekerasan Berarti tidak boleh membuli bisa fisik ataupun non fisik Jadi kalau fisik misalnya kalian memukul Nah, itu kaitannya dengan kekerasan Tetapi ada juga yang memiliki kekerasan psikis Misalnya dibuli tadi Dengan mengatangatai, mengolok-olok Nah, ini tidak diperbolehkan Yang kedua, tidak boleh mencuri Ini juga sudah dijelaskan dalam agama bahwasannya Mengambil barang orang lain itu adalah dosa Di sini juga dijelaskan dalam kitab Suta Soma Yang ketiga, tidak boleh berwatak dengki Iri hati Jadi, kalau misalnya temannya bahagia Diberikan mobil mewah sama orang tua Kalian iri itu termasuk dalam poin ketiga Yang keempat, tidak boleh berbohong Nah, ini sudah jelas Yang kelima, tidak boleh mabuk atau minuman keras yang beralkohol Nah, sekarang pengertian Pancasila sebagai dasar negara Kalau tadi hanya dasar negara itu apa Sekarang kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara Yang diartikan sebagai dasar atau fundamen Fundamen ini artinya yang paling penting atau yang paling pokok Untuk mengatur pemerintah negara Atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara Jadi, ketika menjalankan sebuah pemerintahan Dasar negara dalam mengatur semua sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini Harus mengacu pada Pancasila Yang kedua, Pancasila merupakan kaedah negara yang fundamental Nah, sama artinya dasar Atau yang paling pokok, dominan Yang berarti, hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis Dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia Harus bersumber dan berada di bawah pokok kaedah negara yang fundamental Jadi, ketika sebuah negara, yakni Indonesia membuat sebuah peraturan Harus disesuaikan dengan Pancasila Karena ini yang dijadikan pokok atau pedoman dalam membuat sebuah peraturan yang ada di Indonesia Baik tertulis, misalnya undang-undang dasar 45 Ataupun yang tidak tertulis Yang tidak tertulis biasanya disebut dengan konvensi Yang tidak tertulis, misalnya norma, adat istiadat, atau pidatonya presiden Ada pun dasar hukum kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara Sudah tercantum dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Bahwa Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia Yang artinya sama dengan Pancasila sebagai dasar negara Jadi ketika membuat sebuah peraturan yang bu tak jelaskan tadi Harus bersumber pada Pancasila Kalau misalnya tidak bersumber bagaimana bu? Maka peraturan yang dibuat tidak akan diberlakukan Selanjutnya, dasar hukum yang kedua Kaitannya dengan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 45 Yang terdapat dalam Alenia keempat Di situ tercantumkan isi Pancasila 1-5 Selanjutnya, kaitannya dengan definisi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Kalau tadi dasarnya, sekarang pandangan hidup bangsa Cara berpikir seseorang dalam melakukan sesuatu Di sini disebutkan, poin yang pertama adalah Pancasila sebagai pegangan hidup Jadi ketika sebagai Pancasila sebagai dasar atau pandangan hidup bangsa Ini dijadikan pegangan hidup Yang kedua, Pancasila sebagai petunjuk hidup Yang ketiga, Pancasila sebagai jalan hidup atau way of life Nah, ini kaitannya dengan pandangan hidup Ada pun pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Ada yang menyebutkan bahwasannya Pancasila ini adalah kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia Kristalisasi berarti penerapan dalam kehidupan sehari-hari Misalnya, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab Berarti pengkristalisasi sila kedua itu adalah Tidak melanggar hak asasi manusia yang lain Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Ada yang menyebutkan artinya adalah Bersumber pada akar budaya dan nilai-nilai religius Sebagai keyakinan bangsa Indonesia Jadi bersumber dari agama keyakinan bangsa Indonesia Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Bisa disebut pula sebagai ideologi bangsa dan negara Masih ingat arti ideologi nak? Ideologi itu berasal dari dua kata Idea sama logos Idea itu artinya ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang mendalam Kalau logos itu kaitannya dengan ilmu pengetahuan Nah, berarti kalau ideologi berarti ide-ide pemikiran yang mendalam Kaitannya dengan pengetahuan Karena kita membicarakan tentang ideologi Pancasila Berarti kaitannya dengan ide-ide yang ada dalam setiap sila Pancasila Yang selanjutnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Menurut Karl Marx Ideologi sebagai pandangan hidup Yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan Atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik sosial ekonomi Nah, disini disebutkan pandangan hidup Kalau kita kaitkan dengan Pancasila Ternyata bisa dikaitkan dengan golongan tertentu Atau kelas sosial Kelas sosial ini, mohon maaf Ada yang mampu Ada yang tidak mampu Itu namanya kelas sosial Atau kelas sosial kaitannya dengan jabatan Misalnya ada yang menjabat sebagai pemerintahan Ada yang tidak menjabat dalam pemerintahan Tetapi berkembang dalam bidang swasta Nah, ini yang bisa menimbulkan dalam bidang politik Politik itu kaitannya dengan kekuasaan Lalu sosial itu kaitannya dengan hubungan orang yang satu Dengan orang yang lainnya dalam bidang ekonomi Ada pun manfaat Pancasila dijadikan pandangan hidup bangsa Yang pertama, mengatasi berbagai konflik ketegangan sosial tadi Yang disampaikan Kalutmak Jadi, ketika dijadikan pandangan hidup bangsa Diharapkan bisa menghapus diskriminasi sosial Artinya kita tidak memilih-milih Yang kedua, menjadi sumber motivasi Motivasi ini kaitannya dengan inspirasi, motivator Kita bisa terinspirasi dari Pancasila tersebut Yang ketiga, menjadi sumber semangat Dalam mendorong individu dan kelompok Untuk berusaha mewujudkan nilai-nilai yang terkandung Di dalam ideologi itu sendiri Jadi, bisa mendorong individu tersebut Untuk melakukan sesuatu hal yang baik Sesuai dengan ideologi yang ada Selanjutnya, tadi sudah kita jelaskan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Pancasila sebagai ideologi negara Sekarang, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Kalau kita membicarakan tentang kepribadian bangsa Berarti kaitannya dengan ciri khas seseorang Karena ini bangsa, berarti lingkupnya lebih luas Manusia yang ada di Indonesia Nah, disini disebutkan ciri khas bangsa negara Yang membedakan dengan bangsa lain yang ada di dunia Nah, kita contohkan disini ada gambar I love batik Berarti kalau menunjukkan ciri khas bangsa Indonesia Kita bisa melakukan dengan menggunakan produk dalam negeri Misalnya, kalian memakai batik dalam negeri Berarti kalian sudah mencerminkan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Disini juga disebutkan ketika ciri khas itu tercermin dari sikap kalian Tingkah laku perbuatan yang senantiasa selaras, serasi, dan seimbang Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut Demikian yang bisa kita jelaskan Kaitannya dengan tiga poin tadi Sudah kita jelaskan pengertiannya Kalau Pancasila sebagai dasar negara Berarti kaitannya dengan untuk mengatur penyelenggaraan negara Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Berarti kaitannya dengan pencerminan dalam kehidupan sehari-hari Sedangkan ciri khas atau kepribadian bangsa Bisa kita lakukan dengan menggunakan produk dalam negeri tersebut Demikian yang bisa kita jelaskan Apabila ada yang ditanyakan Kita lanjutkan di Google Classroom Boleh kalian nanti bertanya Kaitannya dengan tema yang kita jelaskan Nah pertemuan selanjutnya Kita akan membahas kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila Sekian dari Bungifta Apabila ada yang ditanyakan Silahkan tadi langsung ke GJ Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!